Politikus PDIP Said Abdullah kini sedang menjadi bahan perbincangan netizen. Pasalnya Said Abdullah terciduk bagi-bagi uang Rp300.000 kepada jamaah Salat Tarawih di sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop berwarna merah berlogo PDIP. Tak hanya itu, terdapat pula foto Said Abdullah pada amplop merah tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, Said berdalih, uang tersebut ia bagikan dengan niat zakat dalam menunaikan rukum Islam. Walau begitu Said Abdullah mengakui bahwa uang yang dibagikan merupakan anggaran reses. Terlepas dari itu, nama Said Abdullah bukan hanya kali ini menuai sorotan. Ia pernah diperbincangkan setelah fotonya merokok di pesawat jet pribadi tersebar. Said Abdullah juga menjadi perbincangan setelah mengusulkan menghapus daya 450 volt ampere menjadi 900 VA. Dilihat dari LHKPN, Harta Kekayaan Said Abdullah melebih Presiden RI Jokowi. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Periodik 2021, Said Abdullah memiliki kekayaan sebanyak Rp84.589.901.803. Jumlah ini lebih banyak dibanding LHKPN Said Abdullah tahun 2020 yakni sebanyak Rp52.292.035.843. Jika dibandingkan maka dalam jangka 2020 ke 2021, Harta Kekayaan Said Abdullah bertambah sebanyak Rp32.297.865.960 atau setara dengan 61,76 persen. Sementara total harta Jokowi selama 2021 naik menjadi Rp71.471.466.189. Jumlah Harta Kekayaan Jokowi selama 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hartanya pada tahun sebelumnya, yakni Rp63.616.935.818. Dengan begitu, harta kekayaan Presiden Jokowi itu naik sekira 12,36 persen atau setara dengan Rp7.854.510.371. Total kekayaan ini terbilang sesuai dengan gaya hidup Said Abdullah. Dilihat dari posting November 2021, Said rupanya sedang melakukan olahraga di dalam rumah. Tampak ia menganakan celana pendek dengan kaos warna hijau mengangkat beban di pundak. Dari video terlihat interior rumah Said Abdullah, ada lukisan harimau di dinding. Banyak pula hiasan berupa. Gucci di pin.